Kebiasaan makan sambil disambil melakukan kegiatan lain seperti menonton TV, membaca buku, ngobrol ternyata bisa mengakibatkan kegemukan Makan-makanan sebaiknya dilakukan dengan penuh kesadaran atau istilahnya dikenal sebagai mindful eating Apa itu mindful eating? Apa manfaat dan bagaimana cara melakukannya? Simak video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah kami akan memproduksi video tentang kesehatan dan pesiologi dua kali seminggu Untuk itu bagi yang belum subscribe silahkan subscribe Dukungan Anda sangat kami perlukan agar video ini bisa semakin berkembang Terima kasih Makanan adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari Meski demikian masih saja banyak orang yang makan makanan yang salah dan dengan cara yang salah Sebagai dampaknya tubuh menjadi kurus kering atau kegemukan Penyakit api buat makanan yang salah seperti diabetes, darah tinggi, batu ginjal, liver menjadi langganan Makan adalah suatu proses fisiologis komplek yang melibatkan pikiran dan organ pencernaan Diperlukan waktu sekitar 20 menit setelah makan untuk merasa kenyang Jadi, jika Anda makan terburu-buru atau terlalu cepat Berarti Anda telah makan berlebihan sebelum muncul rasa kenyang Ketika Anda merasa kenyang Sebenarnya makanan yang sudah masuk ke perut Anda melebih yang dibutuhkan tubuh Untuk itu Anda perlu menerapkan kesadaran penuh saat makan Inilah yang dianamakan dengan mindful eating Mindful eating didasarkan pada kesadaran saat Anda makan Artinya Anda memperhatikan sepenuhnya apa saja yang Anda makan Berapa banyak emosi Anda saat makan Isyarat fisik saat makan dan sebagainya Kesadaran tersebut membantu Anda untuk mengenali dan mengatasi emosi dan sensasi fisik seperti lapar dan kenyang Makan sebaiknya dengan penuh kesadaran Yaitu makan dengan penuh perhatian Bukan makan sambil melamun atau makan sambil memikirkan sesuatu secara serius Perhatian penuh adalah bentuk meditasi yang membantu Anda mengenali dan mengatasi emosi dan sensasi fisik Anda Mindful eating bisa digunakan untuk mengobati banyak kondisi termasuk gangguan makan, depresi, kecemasan, dan berbagai perilaku terkait makanan lainnya Fung dan rekan-rekannya menggambarkan model makan penuh kesadaran yang dibantu oleh 4 aspek A. Apa yang harus dimakan B. Mengapa kita makan apa yang kita makan C. Berapa banyak yang harus dimakan Dan C. Bagaimana cara makan Tujuh praktek Makan dengan penuh kesadaran atau mindful eating 1. Hormati makanannya Ketahui di mana makanan itu ditanam dan siapa yang menyiapkan makanan itu Makan tanpa gangguan untuk membantu memperdalam pengalaman makan 2. Libatkan semua indera Perhatikan suara, warna, bau, rasa, dan tekstur makanan dan bagaimana perasaan Anda saat makan Berhentilah secara berkala untuk mengaktifkan indera-indera tersebut 3. Sajikan dalam porsi sederhana Ini dapat membantu menghindari dari makan berlebihan dan sisa makanan Gunakan piring makanan tidak lebih besar dari 9 inci dan isi hanya sekali 4. Nikmati gigitan kecil dan kunyah dengan seksama Praktik-praktik ini dapat membantu memperlambat makan dan sepenuhnya merasakan cita rasa makanan 5. Makan perlahan untuk menghindari makan berlebihan Jika Anda makan dengan lambat Anda lebih mungkin untuk mengenali kapan Anda merasa puas atau ketika Anda sekitar 80% kenyang dan dapat berhenti makan 6. Jangan melewatkan waktu makan Terlalu lama tanpa makan meningkatkan risiko rasa lapar yang kuat yang dapat menyebabkan pilihan makanan yang tercepat dan termudah tidak selalu yang sehat Mengatur waktu makan pada waktu yang hampir sama setiap hari serta merencanakan waktu yang cukup untuk menikmati makanan atau camilan dapat mengurangi risiko tersebut 7. Makan makanan nabati untuk kesehatan Anda dan untuk planet ini Pertimbangkan efek jangka panjang dari makan-makanan tertentu Daging olahan dan lemak jenuh dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker khusus besar dan penyakit jenuh dikaitkan Produksi makanan berbasis hewani seperti daging dan susu Memakan kurban yang lebih besar pada lingkungan kita daripada makanan nabati Perubahan cara pikir Anda terhadap makanan dapat mengubah kesadaran meningkatkan kontrol diri dan emosi positif pada saat Anda makan Dengan cara ini maka perilaku makan Anda lebih terkontrol dan rencana Anda untuk menurunkan berat badan bisa lebih berhasil Bagaimana cara untuk mulai menerapkan mindful eating? Jika Anda ingin mencoba menerapkannya mulailah secara bertahap Fokus dan menerapkannya dengan kesadaran penuh pada saat makan adalah kunci dalam menerapkan mindful eating Berikut ini berapa tips untuk melakukan mindful eating Sebelum Anda mengambil makanan sebaiknya tanyakan pada diri sendiri Apakah saat ini Anda benar-benar sudah lapar? Apakah makanan tersebut sehat? 2. Makan dengan perlahan dan tidak terburu-buru 3. Kunyah makanan secara menyeluruh sampai benar-benar lembut baru menerannya 4. Jauhkan gangguan pada saat makan seperti tidak sambil nonton TV, kerja, atau memegang handphone 5. Usahakan untuk selalu makan di meja makan untuk menghindari gangguan 6. Diam saat makan tidak sambil berbicara 6. Fokus pada bagaimana makanan yang membuat Anda kenyang 7. Berhenti makan saat Anda sudah merasa kenyang Untuk memulainya, cobalah mulai menerapkan tip tersebut 1 kali sehari saat Anda makan Jika Anda sudah berhasil melakukannya, Anda bisa tingkatkan ke lebih dari 1 kali makan dalam sehari Lama kelamaan, kesadaran ini akan timbul lebih alami dan menjadi kebiasaan Berikut manfaat dari mindful eating dan berbagai manfaat yang dapat kita peroleh 1. Melatih diri mengenal makanan yang disantap Seringkali kita makan tanpa menikmati apa yang kita makan Seperti mengunyah makanan saat perhatian kita tertuju pada TV, buku, atau lamunan Makan dengan pola mindful eating mengajaran kita untuk menggunakan waktu makan untuk berfokus pada semua indera Kita akan menikmati rasa, aroma, bumbu, dan teksturnya Dengan begitu, kita membiarkan diri mengenal kembali ke nikmatan makan 2. Membantu memilih asupan makanan Makan dengan penuh perhatian bukanlah di diet Tetapi membantu kita memilih asupan makanan yang lebih sehat dan bergisi untuk tubuh Saat kita lebih sadar, pikiran menjadi lebih tenang Pikiran yang lebih tenang akan membuat kita tidak mudah gelisah, stres, atau makan secara emosional 3. Belajar lebih mendengarkan suara hati Menyadari pikiran dan emosi Adalah satu hal yang biasa Tetapi, menyadari apa yang terjadi di tubuh khususnya pencernaan Perlu kesadaran yang lebih Saat tubuh membakar semua makanan yang ada di perut dan kadar gula darah menjadi rendah Perut mengeluarkan hormon yang disebut grelin Hormon ini mengiringkan sinyal ke pusat kelabaran di otak Untuk merasa nafsu makan Sebaliknya, saat kenyang, jaringan lemak mengeluarkan hormon yang disebut leptin Yang memberi sinyal pada otak bahwa tubuh sudah kenyang 4. Mendidik diri kita untuk bisa lebih menimati makanan 5. Menjauhkan pilihan makanan yang tidak sehat Mindful eating membuat kita secara sadar memilih makanan yang sehat 6. Lebih percaya diri dengan pilihan makanan Demikian pembahasan kita tentang Mindful eating Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa pada video berikutnya